Selamat datang kembali di Football Manager Edisity Mas Indonesia Episode Gue Saking lamanya Gue gak tau ini episode berapa nih Ya Episode ke delapan Teman-teman Gue udah lama gak main ini karena emang Karena terakhir adalah trendnya negatif Kalah dua kali Ditambah lagi jorodiamat tidak akan bisa bermain Di pesan yang selanjutnya karena akumulasi kartu Kita akan menghadapi Qatar Tuan rumah di 16 besar Piala Asia dan ini Cara prediksi kita pasti kalah lah udah jauh Tapi gue akan berusaha bermain Sebaik mungkin dan mungkin saja akan ada plot twist Dalam pertandingan kali ini Sejauh ini Ya pemain kita tidak ada yang masuk kecuali Febari Di sini Kita lolos dari grup D sebagai Jorot 3 terbaik Kita menang dan gak terlalu Kalah-kalah banyak lah ya 24 terakhir Lawan Jepang Ya not bad lah ya 24 lawan Jepang Kalau di Dunia aslinya kayak gini juga Pasti Rame Persiapannya tidak terlalu panjang Cuma 2 hari 3 hari kalau gak salah udah main Jadi Pasti banyak yang tetap kelelahan Nah ini dia Qatar Kita akan main di Lusai Iconic Stadium Kalau pemenang antara pertandingan Qatar Lalu Indonesia akan bertemu Jepang Atau Uzbekistan Nah ini dia Sultan Albrek Sultan Albrek Adalah Ini pemain Yang sangat disorot di back kiri Oke ada pemain yang Bagus banget Ngambil corner juga Ya Kelemahannya ada beberapa Kebijakan pelatih yang Dipertanyakan Di akhir-akhir Dan 2 dari 6 Goal Dari 12 match Datangnya itu di 15 minutes Jadi Awal-awal itu mereka Gampang kebobolan Guys 2 dari 6 goal Dari 12 match terakhir Sebenernya gak terlalu Bagus sih statistiknya juga Kayak Cuman 2 goal Ngapain diberitain 2 dari 6 goal Dari 12 match lagi Itu jarang banget mereka kebobolan Qatar dipredisikan akan menang 11-10 Indonesia 2-1 Ya ini Bukan score ya Ini prediksi Oats Oats Ya Big day approach for Indonesia Buat teman-teman yang baru Ketemu video ini Kalian bisa cek playlistnya Ada di bawah Kalian bisa nonton dari episode 1 Kalian juga bisa Bantu like Dan subscribe Dan komen Biar videonya rame Di pertandingan lain Syria sudah menang 3-1 Melangkan Cajikistan Sedangkan Iran Juga membantai China Jadi China Sama Tajikistan Sudah pulang Ya teman-teman Inilah dia Hasil dari Formasi yang bakal gue pake Di pertandingan kali ini Gue pake Gagan Press Custom aja Formasi seperti ini Kita tidak banyak pilihan Di baku cadangan Cuma ada Sadil Asnawi Dan Rafael Tidak kunjung membaik Masih orange Disini Arahan juga Belum dimainin sama sekali Bahkan Ya nanti kita lihat Apa yang terjadi Tuan-tuan Gue udah bikin Dan udah Disetting Sedemikian rupa Semoga hasilnya Oke Ya kita Bensi Ini dia 16 besar Pial Asia Tuan rumah Qatar Akan menghadapi Indonesia Sebagai negara Dengan ranking terendah Di Turnamen kali ini Walos 16 besar Dengan Skema 3 Terbaik Qatar bermain Dengan passing cepat Selanggan Indonesia Mencoba melakukan Pressing High pressing Apakah Akan ada solusi Untuk Indonesia Taking aja lah Ngapain bertahan sih Gas aja lah Gas Langsung Serangan pertama Dari Qatar Kita lebih lama aja Kali ya Gaya ininya Comprehensive High click Ini lebih panjang Guys Soalnya cuma Hatu pertandingan Kalau kalah Barshan Ya kali ini Elak kesempatan Indonesia Untuk lakukan pressing Wah tadi Depressing Cepat sekali Pasingnya Ini Afif Salah satu Bintangnya Qatar Alhaidos Alhaidos juga Penyerang Sayap kanan Yang harus diwaspadai Teman-teman Baik sekali Osvaldo Tidak mampu Oke Osvaldo Let's go Oh gagal Transisi cepat Tadi dari Indonesia Egi Ramad Rianto Tidak di posisi yang tepat Itu juga udah offside 10 menit Berjalan Teman-teman Yes Iwan Janel Basen Berbuk bola Ya Kerbut lagi Ya Bagus sekali Corner Cukup berbahaya Untuk pemain Postur Katar yang tinggi-tinggi Berbahaya Sekali Shooting langsung Diblokir Saja Nice Seperti nama Clearance Masih ada Pesempatan Dan Penalti Untuk Katar Di tengah Sulitnya kita bertahan Siapa tadi yang bikin penalti ya Gue gak liat lagi replaynya Alhaidus Mudah saja Hasan Alhaidus Bobol gawang keja Paku alam Tadi siapa yang bikin penalti Egi atau sempati nama tadi Di kiri Asfaldo Cinderai kali ini 0 Shoot Indonesia Sampai menit 18 Berbahaya Berbahaya Lagi-lagi Untung saja Offside Gue ngomongnya ngacin Kalau pagi ini Gue jam 6 pagi Tiba Jenner Clearance lagi-lagi Tapi Clearance Masih belum Mengarah ke temen sendiri Untungnya Offside Sejauh ini Sudah Berapa kali Offside Dua kali Offside Yes Asfaldo Bagus sekali Kuncinya adalah Para pemain berani Melakukan intercept Asfaldo kali ini Pumpannya Langsung ke Asfaldo Aduh Gue ngomong Lepet Gue disini Masih belum bisa Naturalisasi Justin Hartner Jay Itses Dan Nathan Sesuai Seperti di Relive Karena Ada Pemain-painnya Masih di Scouting Belum ketemu Selain itu Juga Agak sulit Untuk ngajak mereka Naturalisasi Jadi kalau temen-temen Mau Dengan cara Instant Kalian bisa bantu gue Buat beli FM Editor Ini adalah Semacam Apa ya Aplikasi tambahan Yang bisa mengedit Ke warga negaraan Gitu Bisa gue edit Messi jadi Warga negara Indonesia Tapi kan Gak seru Kalian bisa bantu gue Lewat Link Saweria Di bawah Kita coba Naturalisasi Justin Hartner Jay Itses Pedro Miguel Mencetak Gol Kedua Untuk Qatar Indonesia Masih Terseok-seok Kita marahin Dulu Sejauhin Osvaldo Cukup berkontribusi Banyak sebenarnya Sayangnya Masih Masih Berantakan Ketika Bawa bola Terasa Gerusuk Karena Masih Karena Ditekennya Langsung Sama pemain-pain Qatar Masih demam Panggung Yes Ivar Jenner Bagus banget Nah Sandy Wolf Akan Membuat Transisi Menyerang Kumpan ke tengah Ezra Walian Langsung Dijeput oleh Barsham Bola kayak gitu Memang Tidak terlalu efektif Karena lambat Posisinya Itu Lebih enak Low crossing Cepet gitu Langsung Disambut Keeper pun Masih Belum Cepet Diat Bola Kalau tadi Itu Kayak Crossing Selambat Itu Nice Saya Mengerikan Sekali Belum Ada Shoot Sama Sekali Dari Indonesia Oh My God Yes Osvaldo Osvaldo Let's go Transisi Osvaldo Nice Osvaldo Buru-buru Banget Osvaldo Work Balm Tubuh Sajalah Panik Benet Ya Elkan Bagot Please Oh My Corner Masih ada harapan Indonesia Let's go Irianto Diem Aja Disitu Posisinya Banget Lili Pali Kalkan Bagot Lili Pali Gen Sempat Nama Offside Lili Pali Of course Hade Pelatih Salah Salah Ngomong Salah Strategi Enggak Sih Enggak Dan 100-100 Ini Udah Gue udah Paksa Untuk Pressing Dan Beberapa Kali Pressing Berhasil Cuman Ketika Transisi Serang Ya Emang Tidak Terlalu Bagus Terlalu Buru Buru Untuk Crossing Hit Early Cross Instruksinya Gue Ganti Workball Into Box Biar Mereka Lebih Calum Lebih Sabar Dalam Memegang Bola Memang Kayak Gitu Visi Bermain Karena Pemain Indonesia Mengandalkan Speed Disini Juga Gue Langsung Maksain Buat Main Full Tempo Karena Ya Tadi Gue Ngerasanya Cuman It Yang Bisa Ditandalin Sejauh Ini Bagus Banget Tapi Teja Paku Alam Bridge Safe Katanya Gila Cara Buildup Katar Mengerikan Sekali Nice Teja Sementara Teja Bakal Jadi Keeper Utama Kita Udah Coba Banyak Keeper Corner Kali Ini Bagus Tadi Permain Sempetinama Dan Egy Bermain 1-2 Kemonel Kan Eva Jenner Disana One Target On Target Tapi Masih Belum S2 Kan Sandi Wolf Nice Nice Osvaldo Ayo Tenang Kirianto Nice Nice Nih Lili Pali Gain Egy Udah Bagus Banget Buildup Tentu Bagus Banget Egy Kali Eva Jenner Bukan Pelanggaran mereka tadi Iver Jenner waduh ini balik lesson dari anton yang bagus banget udah mulai jalan di pas ini suka telat Indonesia kayak gini nih ah petin sama kerebut bolanya teman-teman Hai Ivar Jenner Hai Sandi Walsh Oh ya hai 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 masih ada kesempatan kita melalui corner Hai coba merebut bola-bola mati Hai Pergenner ke tengah Irianto disana tidak siap langsung direbut lewat lebih pressing mereka guys Hai atar lebih mengerikan Oh yes yes Hai Ayo tutup lagi Sen tutup dulu Sen Hai bagat nice Oh yes hai 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 masih belum teman-teman pertandingannya jauh lebih lama kan ya kan gua settingnya kayak gitu Hai ini akan jadi pertandingan Egy Hai ya lagi-lagi Hai anak-anak ke-attacking Hai Hai kita cukup menguasai bola dengan corner kick Hai cukup menjadi Hai sebuah Hai hal yang harus dimanfaatkan Kandi Walsh sudah boleh kelahan guys Hai 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 saya buat padahal ada pemain dengan rating terbaik tetapi dia sudah boleh kelahan Hai Egy bermain jelek sekali kita harus mengganti dengan sadil semoga tidak mengecewakan sadil let's go Hai sandi was masih terkotakan dulu sementara enggak apa-apalah Oh iya Sifar Jenner ke Egi kali ini telegi Hai beli mainnya bagus mau diganti aduh ratingnya terendang Siegi dan Israel wait wait, kita harus berpikir lagi guys masukkan Osvaldo Osvaldo kita ganti dengan Febri hari Adi gak apa-apa kalangan dikit dan selanjutnya kita ganti dengan Asnawi mengkualam let's go satu pergantian lagi Snawi Snawi memaksa syuting Asnawi pemain yang sangat bagus out break ya back kiri mereka tanpa go tadi clearance tidak seperti Fargener yang solid baget mantap sekali Sadio juga bermain kacau yes same ya Sadio kerebut bola terus offside kiri 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 bari Febri Ezra Ezra cukup bagus untuk support ke gil pemantul ya teman-teman kembar tandingan telah berakhir Indonesia tidak berkutik menghadapi Qatar yang memang posisinya cukup jauh tapi Salih Loh masuk sebagai super sub yang cukup oke 7,2 hampir saya lihat tadi membuat peluang berbahaya tapi tidak berhasil menjadi goal suit on target kita cuma 2 sedangkan Qatar 8 itu menandakan keeper kita juga cukup bermain bagus 6,9 ratingnya posisinya jauh passing completenya 91% Qatar gokil banget dari tayo kita koroner kita 8 tidak berbuah hasil apa-apa sudah dahilkan bagot tetap saja pemain Qatar tinggi-tinggi dan itulah dia Indonesia harus tersingkir dari 16 besar Indonesia delighted with ASEAN Cups showing ya cukup mendapat pujian teman-teman ternyata karena menang lawan menang lawan Vietnam 3-0 terus kalau gak salah ingat gue ya gue berhasil mencetak 6 gol 7 kebobolan tipis ya ini minus 1 dong lawan Iraq 1-2 lawan Jepang 4-2 cukup ngelawan Thailand masih menang lawan Jordan gila lanjut lagi laman besar dia South Korea menang 3-0 on Iraq Australia kalah lawan Saudi Arabia penalti tipis menit 89 Thailand menang lagi gol terhasil dangda menit 90 semengerikan apa Thailand guys di BLAFF nanti nih sejauh ini gue sulit ngalahin sih di FM kemarin-kemarin ya bayangin guys Thailand masuk semifinal ketemu Korea ini kalau menang Thailand ini keterlaluan sih di BLAFF nya nih lalu Syria udah ada di final ya kita lihat Korea lawan Thailand apakah bisa kita tonton sih semifinal ah Thailand dibantai Korea 4-0 dan Korea akan menghadapi Syria di final kita nonton final Piala Asia temen-temen dikit aja gue kasih cuplikannya kita settingnya ke ke high click aja lebih cepet Korea di atas angin sih Korea di atas angin sih Korea di atas angin sih sempurnya ke dalam 1-2 nih oh nggak triangle di NIF ke kuah wuh mantep bro wuh ke main mana dia nih disini Liga lokal menarik menarik sekali Syria plot twist jaraknya cukup jauh ya antara defensifnya dengan keeper wuh wangichan tadi kayak gitu tadi harusnya Osvaldo empatnya cuma kurang bagus aja skemanya hit early cross dan nggak ada yang nyambut juga sih kurang di timnas kita guys Parkyong Wo di asis oleh Hwang Hichan ke main Wolf shooting yang keras inilah dia final Pial Asia sesungguhnya kapan Indonesia bisa disini ya semoga gue bisa bawa Indonesia minimal sampai semifinal Pial Asia di berarti berapa tahun sekali Pial Asia Parkyong Wo adalah pemain dari liga unit Emirat Arab gua ini biar hafal-hapal aja nama pemainnya ya sejauh ini Syria di atas angin 3 on target shoot on goal pasin komplet itu lebih banyak posisiin lebih banyak wuff karena bermain di area negara-negara Arab jadi lebih terbiasa 2 kartu kuning untuk main Syria cukup keras mulai membalikan keadaan Korea Kadin Lee Kang In wuff bagus sekali tekniknya tadi wiyong wuuu offside sayang sekali Cho Gwesung di syriah di syriah juneit jadi man of the match sementara oh aneh sekarang ya dan sedangkan kalau di korea ada Pike Sung Ho pemain dari John Book di syriah akan masuk bopok tambahan kan sepertinya di blokir lagi serangan korea kali ini Kim Jinsu kebahaya disana ada Cho serangan balik syriah apakah akan dramatis ada gol di menit-menit akhir ini 82 sekarang nice sekali wuff berani sekali berani sekali pemain ya Son mulai kelahan dengan ratingnya juga rendah 6,2 apakah ditarik pemain kunci korea ini pemain paling senior dan paling bersinar di tim nas korea dia akan melakukan corner kick wuuu langsung hampir saja menjadi goal di 91 deg-degan sekali 93 94 95 dan masuk ke extra time final nih bro Son belum diganti malah Kim Jinsu yang diganti ya dengan lenyong jai back kiri sedangkan ini juga mengganti back kirinya oh langsung tidak ada apa-apa di babak pertama langsung babak kedua lagi-lagi chop berbahaya ya apakah akan penalti yes penalti teman-teman ternyata final PR Asia ini aduh antara seru dan tidak seru sebenarnya karena tidak ada goal dramatis tapi kita lihat saja langsung Tensi panas guys banyak yang kartu kuning keras sekali tadi ledo muncul kartu kuning semua nih menurut Syria sejauh ini menjadi underdog ya menarik sekali bukan Iran bukan Jepang bukan Saudi Arabia bukan ketuan rumah Qatar oleh Syria menjadi finalis cukup mengejutkan tidak ada Thailand di semifinal ya itu juga cukup mengejutkan betapa bahaya Thailand di Piala AFF nanti yes cukup menentang menantinya bagus punya Works pun menentang menang timnya si Son Heng Min Bintang Korea ini akan melakukan Nomor 6 lagi dikasih Nomor 6 Udah ditahan tapi Masih lolos Siapakah yang akan Bawa Piala Asia Pulang ke negaranya Syria Menjadi juara Piala Asia Setelah Pemain pengganti tadi Dari Korea gagal melakukan Tendangan Penalti dan Syria menjadi Nah award ranking kita naik Di 134 Lumayan jauh ya Ya Syria menjadi Biggest over Archiver ya Berarti yang Di luar dugaan Tendangkan under archivernya Jepang Karena kalah Lawan Uzbekistan Di 16 besar Pertanyaan yang terbaiknya adalah Hongkong lawan Palestina Dua sama Sayang sekali Indonesia tidak ada Tidak disebut-sebut Jadi kita pertanyaan selanjutnya Sekarang 11 Februar 2024 Pertanyaan selanjutnya adalah Maret Kita akan menghadapi China dan South Korea Dua-duanya juga berat sekali Lawannya berat sekali Ini semifinalis loh tadi Eh finalis loh tadi Finalis Aduh Ruhaya sekali Itu dia episode kali ini Thank you yang terus nonton Dan mau like Dan mau komen Thank you banget Sampai jumpa di episode selanjutnya Dadah Sampai jumpa di episode selanjutnya Didungu Sampai jumpa di episode selanjutnya Terima kasih sudah menonton Atas